Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengadakan kegiatan buka puasa bersama tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dalam sambutannya Prabowo berjanji pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan korupsi. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengundang partai politik pendukung serta ormas yang mendukung Prabowo Gibran buka bersama. Prabowo menyalami para tokoh politik senior termasuk Ketua Dewan Pembina Partai Kolkar Abu Rizal Bakri. Prabowo juga menyebutkan satu persatu semua partai politik pendukung serta ormas yang mengusung Prabowo Gibran dalam pemilu 2024. Prabowo mengatakan tugas mulia yang diembankan rakyat kepadanya akan dijalani sepenuh hati. Dirinya juga berjanji pemerintahan yang dipimpinnya tidak akan korupsi. Kita akan menutup semua kebocoran. Kita akan berusaha meminimalkan korupsi. Dan saya ingatkan, saya ingatkan pemerintah yang akan saya pimpin nanti tidak akan kompromi dengan korupsi. Dan saya tidak gentar, saya ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Sementara Gibran yang berangkat dari Solo, Jawa Tengah tiba di saat Prabowo akan mengakhiri sambutannya. Prabowo pun menyempatkan diri untuk menyapa Gibran sebelum menutup sambutannya. Usai memberikan sambutan, Prabowo kemudian mengajak Gibran untuk menyapa para anggota TKN dan pimpinan partai koalisi yang hadir dalam acara tersebut. Tim TV One mengabarkan.